Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK pembangunan sudah sesuai dengan target. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan untuk 1 tahun ke depan, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Berikut pernyataan Luhut Bin Sarpanjaitan yang kami cuplik dari program spesial interview with Claudius Bukan. Bahwa belum semua selesai kan baru 3,5 tahun Pak Jokowi. Nah 3,5 tahun itu kan 6 bulan masih lihat-lihat kiri-kanan apa ini kan. Efektif baru 3 tahun. Belum kalau dia hitung lagi bagaimana dia ditorpedo kiri-kanan segala macam itu. Jadi efektifnya berapa lama gitu. Sudah begini suksesnya. Dalam 1 tahun ke depan catatan dari Bang Luhut apa yang masih kurang? Ya kita menyelesaikan apa-apa yang ada dan semua saya lihat masih sesuai target. Paling nanti ini sekarang ada proyek-proyek besar di Jawa. Mau kita reschedule karena tadi mengantisipasi import barang-barang yang dari luar. Apa yang menjadi andalan Pak Jokowi di sisi ekonomi? Saya dengar sudah ada rumusan tentang nawacita jilid 2. Ya sebenarnya apa sih? Sekarang kita akan melanjutkan aja kok program kita benar. Sekarang tahun ini beliau infrastruktur heavy-nya. Tahun depan beliau bicara pada SDM. Karena SDM ini orang kan ribut SDM. Ada industri baru. Siapa yang pernah pikir ada morwali industri orang investasi 6 miliar dolar? Siapa yang pikir WDB di Halmahiria Utara Tengah sekarang ada investasi 10 miliar dolar? Jumlah penduduknya aja cuma 75 ribu. Saya pergi dari sana lho. Saya lihat sendiri. Dan dia butuh 35 ribu. Seluruh daerah itu penduduknya cuma 300. Lah pendidikannya cuma satu politeknik. Jadi gimana? Sekarang kita bikin politeknik. Kita didik semua. Kita kejar. Tapi kan harus ada perililai waktu untuk mereka bisa waktu mendidik ini. Supaya mereka menggantikan nanti tenaga-tenaga dari Tiongkok. Dari Tiongkok itu kita kasih. Mereka menterin SMA, matematika. Matematika, fisika, bahasa Inggris. Jadi gimana? Ini kan program yang kita cepat. Nah Pak Jokowi mau second termnya insya Allah beliau terpilih. Itu mau pendidikan manu. Yang kedua apa? Kita mau industrialisasi jalan. Nah industrialisasi jalan ini harus terintegrasi. Itu yang kurang terintegras bertahun-tahun itu. Sekarang kita tahu masalahnya.